Pembesar Sat Narkoba Porles Cianjur berhasil membekuk 4 orang terduga pelaku pembuat sekaligus menjual obat keras tertentu. Obat-obatan palsu tersebut dibuat secara rumahan di sebuah komplek villa di kawasan Puncak Cianjur. Jajaran kepolisian melalui Sat Narkoba Porles Cianjur menciduk home industri yang dijadikan tempat pembuatan obat keras tertentu atau obat-obatan palsu di sebuah komplek villa di kawasan Puncak Cianjur, tepatnya di Desa Sukanagali, Kejambatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Porles Cianjur berhasil mengamankan 4 orang tersangka di lokasi kejadian dengan inisial AM 44 tahun, AM 46 tahun, FP 32 tahun, dan SM 51 tahun. Selain itu pihaknya juga menyita alat-alat yang digunakan untuk pembuatan obat keras palsu. 55 ribu obat keras tertentu berbagai merek yang diproduksi di rumah tersebut. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan mengatakan, pihaknya juga berhasil mengamankan obat-obatan yang dijadikan bahan dasar seperti obat ramadol dan obat untuk penyakit asam urat. Obat yang telah diproduksi akan pelaku edarkan di wilayah Cianjur, Bandung hingga dipaketkan untuk dikirim ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, home industry pembuat obat palsu ini dijalankan oleh para pelaku baru berjalan selama satu bulan. Menurutnya pihaknya juga tengah melakukan uji lab terhadap bahan baku pembuatan obat keras tertentu tersebut. Selain itu pihaknya juga masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap para pelaku. Apakah pembuatan obat tersebut secara otodidak atau ada yang mengajarinya. Dan pihaknya akan terus menyelidiki dan mendalami kasus tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, para tersangka dikenakan pasal 435 atau pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di mana ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau denda pidana paling banyak 5 miliar rupiah.